Pernah tau gak sih kalau ternyata pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah direncanakan oleh Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dulu beliau mengusulkan untuk pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tapi gak terlaksana. Nah, rencana tersebut kini sudah terrealisasi oleh Presiden Jokowi. Bulaya hutan di Penanjung Pasar Utara, Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi ibu kota baru kita yang dikenal juga sebagai Nusantara atau IKN. Presiden Jokowi sejak pertengahan September lalu sudah mulai berkantor di Sistana Daruda yang berada di subuh kota baru tersebut. Otorita Ibu Kota Nusantara atau biasanya sebut OIKN mencatat nilai investasi hingga groundbreaking ke-8 di IKN telah mencapai Rp5.747 triliun Dari 60 proyek groundbreaking dengan dana APBN yang diperkasihkan sebesar Rp85 triliun. Kota Nusantara dirancang sebagai Smart Forest City di atas lan seluas 256.142 hektare. Luas total IKN mencapai 322.429 hektare mencapai gelaya daratan dan perairan laut. Sebagian besar 54% gelaya administratif terdiri atas desa atau kelurahan. Gelaya IKN terbagi menjadi sembilan wilayah perencanaan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiagi dalam sebuah siaran pers menyampaikan Kominfo akan menghasilkan pembelajaran IKN tidak hanya menciptakan pusat pemerintahan yang efisien tetapi juga menjadi model utama sedepan yang cerdas, terhubung, dan berkelanjutan. Implementasi Smart City di IKN mencakup adaptasi teknologi digital mulai dari layanan publik hingga pengelolaan lingkungan. Komponen utama teknologi sertif IKN berikuti jaringan telekomunikasi, pusat data, integrated command and control center atau ICCC, sistem kamera cyber, smart grid, dan API gateway. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!